Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memimpin upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di lapangan Sabta Pesone Jakarta. Sandiaga Uno memakai baju adat Kalimantan Timur, sementara Wamen Parikraf Angela Tanu Sudibyo tampil anggun dengan balutan kebaya kutubaru full payet berwarna biru dipadukan dengan batik motif kurda berwarna coklat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di lapangan Sabta Pesone Jakarta. Upacara dipimpin oleh Menparikraf Sandiaga Uno yang tampil gagah dalam balutan busana adat dari Kalimantan Timur. Sandiaga mengenakan rompi berwarna coklat serta penutup kepala berupa topi bulu burung ruai yang melambangkan selebrasi ulang tahun NKRI di Ibu Kota Nusantara. Sementara Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo tampil anggun dengan balutan kebaya kutubaru full payet berwarna biru dipadukan dengan batik motif kurda berwarna coklat. Seperti yang disampaikan Pak Presiden banyak pencapaian yang harus kita syukuri tapi juga banyak pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki, harus kita tuntaskan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang harus terus kita ciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai sektor termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upacara ini juga disematkan tanda kehormatan satya lencana kepariwisataan dan penyematan tanda kehormatan satya lencana karya satya oleh Menteri dan Wakil Menteri Pari Kerap untuk ASN berprestasi. Dari Jakarta, Hadis Tiaripa, Hoi Rudin, AY News melaporkan.